PDI Perjuangan resmi mengusung Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo Pada pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2020 Keputusan itu dibacakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani Dalam pengumuman tahap 2.45 pasangan calon Kepala Daerah Pilkada Serentak pada Jumat 17 Juli 2020 Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga pernah menjabat wali kota Solo Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putih dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto Ikut menyaksikan langsung pembacaan paslon tersebut Sebelumnya, Gibran telah mendapat surat undangan pengumuman rekomendasi bakal calon pilkada dari DPP PDIP Putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut kemudian berangkat ke kantor DPD PDIP di Semarang, Jawa Tengah Gibran mengaku memiliki banyak kecocokan dengan Teguh Prakoso Di samping itu, Gibran akan mengikuti arahan dari Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo Gibran mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan sang ayah Sebelum berangkat, memenuhi undangan pengumuman rekomendasi di Semarang Namun yang menjadi pernyataan saat itu, apakah Jokowi juga mempersiapkan infrastruktur kepada anggota-anggota keluarganya yang masuk ke dunia politik atau tidak? Adapun salah satu pertanyaan dalam rencana percalonan Gibran saat itu Adalah infrastruktur dalam bentuk dukungan partai politik Menurut Jokowi, dinasti politik terjadi jika dirinya secara spesifik menunjuk anggota keluarganya Menuduki jabatan tertentu Sementara itu, menurut Presiden, jika seorang keluarga atau anak Mendaftarkan diri dalam kontestasi pilkada, Jokowi menyebut bahwa arakyat yang menentukannya Jangan lupa ya